Selamat berkudapat Tau Minahasa Kali ini saya akan berbagi cerita tentang Imlek di kampung China Manado Pada masa kolonial Manado suatu hari di bulan Februari Tahun 1885 Seorang ilmuwan asal Inggris Sehingga sebentar di Manado Sebelum melanjutkan perjalanannya Ke pegunungan Minahasa Ia, Signee John Hickson Akhli zoologi asal Inggris Di bulan Februari ini Ia datang bertepatan dengan Ada sesuatu yang jarang dia saksikan secara dekat Yaitu Perayaan Tahun Baru Atau Imlek di kampung China Manado Hickson pergi melihat keramaian itu Orang-orang Manado banyak yang berhenti sejenak Dari pekerjaannya Guna menyaksikan keramaian itu Mereka berkumpul di sebuah kampung tua ini Pemukiman orang-orang Tionghoa Di rumah-rumah Meja berisi sajian sampain, biskuit, dan teh Orang-orang sibuk mengucapkan selamat tahun baru Banyak para lelakinya berambut kuncir Di salah satu ujung kampung China Berdiri sebuah klenteng Bangunan kayu kecil yang indah Dengan dekorasi yang mewah Kain sutra halus meliuk-liuk di terpak angin Ukiran kayu yang unik Lukisan dan hiasan emas Menampilkan simbol-simbol China Ini tempat suci para dewa Dewa Tua Pekong menempati tempat yang utama Dewi Kuang In Dan yang satu lagi Dewa Lihong Di meja terdapat makanan dan minuman Yang dipersembahkan kepada para dewa Cawan kecil Mangkuk berisi nasi dan cabai Babi dan durian Dan tiga kecil gelas berisi teh Perayaan imlek ala orang-orang Tionghoa di Manado Sedang berlangsung Hikson berjalan semakin ke dalam di kampung itu Sebuah pemukiman yang sudah dibangun Sejak sekitar tahun 1703 Orang-orang Tionghoa ini didatangkan oleh VOC Untuk melakukan pembelian ras Lainnya sebagai tukang Untuk membangun benteng Amsterdam Mulai sejak itu Orang-orang Tionghoa sudah menetap Hingga kemudian membentuk suatu komunitas pemukiman Di dekat benteng Persiapan untuk perayaan di klenteng Dibuat sebaik mungkin Hikson mengatakan Mereka yang datang meminta berkat Dan umur panjang Serta kesejahteraan kepada para dewa Setelah matahari terbenam Semakin banyak orang yang berkerumun di situ Jalan dan lorong-lorong kampung Cina ini Dipenuhi dengan hiasan ular naga Lentera dan lain-lain Proses ritual akan dimulai Pemimpin ritual mendekati altar utama Ia menggerakkan kedua tangannya yang terulur pertama ke kanan Lalu ke kiri Dan terakhir ke dahinya Lalu diakhiri dengan memberi hormat kepada patung dewa Taupikong Ketika patung dewa Taupikong disimpan Dan dibawa dengan aman oleh pembawanya Dua dewa lainnya juga sama-sama pindah Dan kemudian prosesi dimulai Inilah ritual orang-orang beragama kehucu Di tengah masyarakat yang semakin dominan dengan akama Kristen Di dekatnya ada kampung Arab Dan sudah semakin banyak orang-orang Minahasa Dari pegunungan yang turun gunung Berinteraksi dengan orang-orang ini Tapi orang-orang Cina Terutama sejumlah pengusahanya Penting bagi pemerintah Belanda Bersama orang-orang Arab Beberapa orang Cina menjadi perantara pemerintah kolonial Dalam hal perdagangan dengan orang-orang Minahasa Pengusaha lain yang dipercaya oleh pemerintah adalah India dan Jepang Henry Gunawan seorang peneliti mengatakan Dalam sebuah tulisannya Kehadiran warga komunitas Tionghoa Di wilayah keresidenan Nado Terlacak semenjak pembangunan Benteng Amsterdam di Pelabuhan Manado Beberapa di antara mereka kemudian menetap Setelah diberi kepercayaan oleh pejabat pemerintah India Belanda Menjadi pedagang perantara dengan pribumi Tahun 1809 Terdapat kira-kira 30 kepala keluarga Cina Yang kaya di Manado Peter Blacker dalam sebuah laporannya Yang terbit tahun 1854 mencatat Di distrik Manado terutama di pusat kota Manado pada tahun 1854 Terdapat 630 orang Tionghoa Di pusat kota distrik Amurang terdapat 73 orang Sekitar tahun 1870an jumlah mereka telah mencapai 1.600an jiwa Ferdi Parengkuan dalam sejarah kota Manado 1945-1979 mencatat Pemukiman kampung Cina terletak di sebelah timur Benteng Berseberangan dengan lokasi pemukiman orang Eropa Di sebelah utara kampung Cina adalah Walak Manado Sebelah timurnya kampung Arab Bagian selatannya pemukiman orang Eropa Dan di baratnya adalah Benteng Fort Amsterdam Karena perannya yang penting dalam perdagangan Pemerintah kolonial memasukkan mereka Dalam gorongan masyarakat timur asing Hikson lalu mendengar sesuatu yang sedang terjadi di luar kelenteng Ia kemudian keluar dan melihat Tanpa orang-orang membawa obor Dan kemudian membunyikan petasan Yang lainnya memukul drum Yang membuat suasana menjadi semakin ramai Setelah itu menyusul tandu dipikul oleh beberapa orang Yang dihiasi dedaunan hijau Dan bunga-bunga Di atasnya sekitar 4 anak-anak Cina berpakaian bagus Duduk di atas kursi yang hampir tertutup dedaunan itu Sidney Hikson dalam bukunya A Naturalist North Syllabus Buku laporan perjalanannya yang terbit tahun 1889 menuliskan Kemudian datanglah seekor naga yang luar biasa Panjangnya sekitar 50 atau 60 kaki Dengan mulut menganga Dipersedetai dengan gigi yang menakutkan Dan mata merah yang besar Menembakkan api Cukup untuk memberi anak-anak mimpi buruk selama berminggu-minggu Lalu datang seorang laki-laki di atas tandu Yang menyerupai panggung berjalan Telanjang ke atas pinggang Dengan kuncir yang diikat kepalanya Laki-laki itu berkali-kali menebas punggungnya Dengan pedang Garis-garis panjang berwarna merah Melambangkan luka yang dia buat sendiri di tubuhnya Setelah itu menyusul tapikong dan lainnya Tanpa hiasan berwarna-warni Bendera payung dan pernak perdik lain yang menampilkan kemegahan Martabat dan keriuhan prosesi Saat parade panjang perlahan berbaris melalui jalan-jalan Orang-orang Tionghoa dan banyak lagi orang lain Ikut menyaksikan secara atusias Rumah-rumah milik orang-orang Tionghoa Dihiasi dengan lampion berwarna merah Ada yang menyalakan kembang api Bau mesiu menambah kehasan acara itu sebagai pesta Asap yang mengepul ke udara memberi nuansa unik Hiruk pikuk orang dan kemang api Senjata, drum, dan bunyi lonceng yang kuat Meski begitu tidak ada kekacauan Inilah sebuah pertunjukan yang membawa kesenangan bagi penontonnya Kampung Cina yang bersebelahan dengan kampung Arab Adalah pusat perdagangan di masa itu Sebuah pasar besar juga berdiri di antaranya Hikson sangat terkesima dengan perayaan imdek Yang disaksikan di bulan Februari tahun 1885 itu Sebuah keramaian, pesta, dan ritual keagamaan Yang melibatkan banyak orang Tapi dapat berjalan tanpa gangguan atau keributan Orang-orang banyak itu adalah Muslim, Kristen, dan orang-orang minasa Yang belum memuluk agama Kristen atau Islam Hikson merenung lalu bertanya Dimana di dunia yang beradab Bisa ditanyakan, bisakah sebuah komunitas kecil berpawai di jalan-jalan pada perayaan khusus mereka Tanpa penolakan dari kelompok-kelompok lain yang memiliki keyakinan yang berbeda Demikian saya, Yeni Pinuntuan